Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back Sobat Prima Akut Selamat datang kembali di channel Prima Akut Tetap bersama saya Muhammad Azhari Sirega Dan tak lupa saya selalu ucapkan ribuan terima kasih kepada Sobat Prima Akut semua Yang telah men-support channel ini Hingga akhirnya saya kembali dapat menerbitkan konten-konten terbaru di channel Prima Akut Oke masih berbau peralatan kontrol starting motor Oke setelah konten yang lalu kita membahas tentang Tentang Overload Relay sudah Termal Overload Relay ya Kemudian Timer sudah Terus Bottom sudah Oke kali ini kita akan membahas tentang kontaktor Oke kepada Sobat Prima Akut yang belum melihat konten overload dan juga timer Saya sarankan untuk melihat konten itu terlebih dahulu Nah langsung saja klik link di atas ini Agar Sobat Prima Akut dapat lebih mengenal dan memahami tentang overload dan juga timer Lalu kita akan lanjut ke si kontaktor ini Oke Sobat Prima Akut semua inilah yang namanya kontaktor Oke modelnya juga banyak ada yang lebih kecil juga ada juga yang lebih besar pada ini tergantung dengan ratingnya Oke dari nama kontaktor kontak pengontak atau ya penyambung Ini prinsip kerjanya itu adalah fungsinya untuk menyambungkan dari tegangan input line ke beban Kenapa harus pakai ini supaya untuk mengurangi perjan api gitu kan Nah jadi kalau outputnya ini ke beban biasanya terlebih dahulu dikabel oleh overload Begini dia ini ada lubang ada input dikabel Nah sekarang output yang ke beban itu sudah berasal dari si overload Oke nah jadi fungsinya ini ya seperti konten sebelumnya lihat aja apa fungsinya Nah berapakah tegangan kerja dari si kontaktor ini Oke lihat disini ada tulisan koilnya Nah memang agak tersembunyi dia disini Lihat ini Nah 50 60 Hz 220 V Artinya koilnya bekerja di 220 V Kemudian ketahanan Ketahanan dari kontaktor ini berapa ampere Nah itu sering jadi pertanyaan Juga ada pada si label ini Disini tertulis dia ketahanannya 40 ampere Kalau mau lebih lengkapnya lagi Nah ini ada di belakangnya ada template Lihat ini ada perbandingan tegangan dengan kawi Oke jelas ya Semakin rendah atau semakin kecil sebuah tegangan Maka ampere yang dihasilkan lebih besar Otomatis daya yang dipakai juga bisa jadi lebih kecil Kan gitu Oke Jadi apabila si kontaktor ini dikerjakan Untuk tegangan satu pasal 220 V Maka daya maksimum yang bisa dipakai untuk ini adalah 11 KW Oke kemudian ada 400 V Jika dipakai di 400 V KWnya adalah 18,5 KW dan seterusnya Jadi harus dilihat Jika motor kita itu Dia kerja di 400 gitu kan KWnya itu 15 gitu Arti masih bisa pakai ini Tapi kalau KWnya sudah 20 ke atas Secara 22 atau 25 gitu kan Sudah tidak bisa lagi memakai kontaktor ini Harus kontaktor dengan rating di atas 40 Ampere Oke prinsip kerja dari kontaktor ini juga sangat sederhana Diberikan input di coil Nah coilnya itu Biasa simbol kontaktor itu Itu dia A1 dan A2 Lihat disini ada A1 ada A2 ya A1 A2 Nah inilah masuk 220 nya Jadi apabila ini sudah masuk si 220 nya Maka si kontaktor ini akan tertarik ke dalam Ada kayak magnet Nah Seperti ini Dia akan tertarik ke dalam Jika dengar suaranya Nah itu Kontak yang ada disini akan terhubung Dari input akan terhubung ke output Begitulah prinsip kerjanya Nah selain itu Apa lagi Nah lihat ada kaki Kakinya ada Fasilitas ada NO dan ada NC nya Itulah fungsi kontrol NO normally open NC normally close Nah jadi pada saat ini bekerja NO nya akan menjadi close NC nya akan menjadi open Oke kaki-kaki mana saja itu Ini lihat Disini ada yang tengah dulu ya Ada 21 Yang tengah yang atas Dan yang tengah yang bawah 22 Itu adalah NC Oke kemudian ada si 13 dan 14 Kalau tidak salah ya 13 dan 14 Adalah normally open nya Nah inilah yang akan kita pakai Untuk Sistem kontrol Start motor Oke kemudian Bagaimana Apabila tulisan-tulisan ini Tidak ada gitu Nah itu dia Yang perlu diketahui Ya harus diukur Kalau tidak diukur Kita tidak tahu Jangan sampai kita Menerka-nerka Oke Dimana Oh dimana NC Kita kasih coil pula Kan gak cocok Gitu kan Kemudian apabila ada NC Kita masukkan Api Kemudian di bawahnya Nitrat Ya jumpa Shot Gitu Jadi Memang kita harus tahu Yang mana NUNC nya Dengan cara pengukuran Oke seperti biasa Kita akan mengukurnya Menggunakan Meter lah ya Multimeter Kalau saya bilang Karena ada Volt Ohm Ada miliampere Oke Yang pertama Kita akan mencari Yang mana Si coilnya Oke Untuk mencari coil Kita tidak menggunakan Fasilitas Continuity Tapi kita mencari Dengan Ohm Karena coil itu Pasti ada Tahanan Kalau NUNC Kan udara Kalau dia Close Dia akan Nol Kalau dia Eh kalau close ya Nol Kalau di open akan Overload Kita cari ya Sesuatu ya Contoh Apabila ini tidak ada Ohm Lihat Ohm Oh L Berarti ini Normally open Kemudian ini Nol Berarti Normally close Kemudian satu lagi Harus ada nilai ohm nya Kita lihat Sudah muncul nilai ohm nya Artinya Ini adalah Coilnya Ini Normally close Dan Ini Normally Open Oke kemudian Jika ingin lebih pasti lagi Rubah menjadi Continuity Suara Nah ingat Kalau kita pakai Continuity Coil itu pasti Nyambung Tidak mungkin tidak Dia ada nilai ohm nya Tapi dia tidak Short Oke ini Ohm harus dijaga Ini Dia akan bunyi Nah Artinya ini Nyambung Ini NC Oke Kemudian ini NO Di continuity Dia tidak bunyi Jadi kalau ini kita On kan Maka ini akan terbalik Oke Kita akan segera Menyambungkan ini Ke sumber Tegangan Oke Rangkaiannya Sudah Terhubung Namun Belum saya On kan Saya hanya ingin Mengingatkan Sebelum memberikan Power Oke Ke si Contraktor ini Tolong diperhatikan Benar-benar inputnya Harus benar-benar Di A1 dan A2 Karena apabila Masuk ke NC Maka akan terjadi Yang namanya Short circuit With You know Short circuit Oke Ini Saya On kan Lihat ya Apa yang terjadi Nah dia Tertarik ke dalam Ini posisi On Saya off kan Terlepas Kemudian saya On kan lagi Begitulah persiap kerjanya Kemudian kita akan Mengukur si NU dan NC Oke Oke kita masuk ke mode Continuity Oke Saya mulai dari NC Nah ini Apabila Kontaktor Bekerja Harusnya dia Tidak akan menjadi Stop Kita mulai ya Kita ke depan Satu Dua Nah Dia tidak Besuara lagi Putus Malah Yang sebelahnya Akan menjadi Besuara Selain kita Mengukur Dari NU dan NC Kita juga Harus Yang namanya Mengukur Si Terminal Input Dan outputnya Agar Tidak terjadi Juga yang namanya Short circuit Kita pastikan Kalau ini Dalam kondisi Tidak Tidak enerja Satu tidak Bekerja Jangan ada Satupun Yang bertemu Pasanya Nah Jika tidak ada yang bunyi Seperti ini Ini artinya Pasar R nya Safe Kemudian S nya Kita mulai Juga tidak bunyi Kemudian T nya Nah ini artinya Aman Kemudian kita Akan melakukan Pengujian Pada saat Dia itu Hidup Maka Kontaktor nya Harus Ketemu Harus Kontinisinya Menjadi Ketemulah Karena namanya juga Kontaktor Kontak Ini sudah ketemu 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 Nah Artinya Kontaktor ini Layak Untuk Dipakai Oke Oke Sobat Terima Ketemu Kita telah Selesai Membahas Tentang Si Kontaktor Oke Berarti Overload sudah Timer sudah Kontaktor sudah Push Button juga Sudah Insya Allah Di next content Nanti kita Akan Membahas Bagaimana Cara Merakit Si Starting Mulai dari Cloud Sampai Start Delta Oke Jika ada kesalahan Mau dikoreksi Jika ada pertanyaan Juga bisa langsung Di kolom komentar Oke Saya tidak Bosan Untuk menghimbau Mendownload Buku-buku Elektro Di Prima Ketuk Dokumen Ada linknya Pada deskripsi Dan juga Mengajak Para sobat-sobat Prima Ketuk Semua Untuk Bergabung Di Prima Akut Sharing Center Oke Linknya Juga Ada Pada Deskripsi Konten Kali Ini Itu Saling Berbagi Ketauan Saling Sharing Namun Bukan Tempat Untuk Ajar Saling Sombong Oke Selamat Berpisah Ketuk Ini Dan Sampai Berkenu kembali Di tempat-tempat yang berikutnya Tetap bersama saya Muhammad Azari Serega Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih